Ngomongin, kan saya punya Facebook tuh, Mem, tapi dipakai orang ya, Mem, kayak Cicuk Bobol itu ya. Tapi buat kayak kuis-kuis Baim Wong itu ya, Mem. Terus? Terus pada WA saya katanya ada yang sudah transfer. Ah, terus? Terus kan saya nggak pakai, Mem, kan kemarin sudah berapa bulan itu dibobol orang itu. Terus kamu ngomong nggak sama teman-temanmu kalau HPmu, kalau itu mau dibobol orang? Iya, tapi ada yang kena saya. Kenapa? Karena ada yang kena itu. Kan saya nggak tahu WA-nya temanku yang di Facebook itu, Mem. Ah, terus? Terus katanya ada yang sudah transfer 700, gitu, ada yang 500 katanya. Terus? Padahal saya sudah ganti Facebook, Mem, kan nggak bisa saya buka itu. Iya. Maka nih saya takut apa saya bermasalah ya, Mem. Iya, nggak tahu kenapa kamu Facebookmu dibobol harusnya kan kamu harus mendelete-nya atau memberitahu teman-temanmu yang lain kalau Facebookmu ada yang dodol, sayang. Kalau kayak gitu kan orang akan menyangka. Halo? Kan orang lain akan menyangka bahwa kamu yang, 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 apa itu, yang dodol Facebook mereka, sayang. Bener nggak sih? Ya itu ya, Mem. Kan di sini selalu, 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 selalu bilang kamu posisinya di mana nih? Di Hongkong. Di Hongkong. Terus yang memakai itu datamu? Katanya, Mbak Emuang itu. Kan nggak mungkin Mbak Emuang pakai datamu, sayang. Loh, kemarin kan gini, tau, Mem. Saya kan nggak tahu, kan, Facebook saya itu kan yang buka anak saya. Terus, katanya kan ada SMS, katanya gitu, dapet hadiah, gitu. Terus, saya gini, Pak, coba, Mak, dapet hadiah. Terus, saya bilang, ya sudah, makasih, kan, piduk, kol, dong, Mem. Ya sudah, saya terima kasih, saya bilang gitu. Sudah, ternyata kan, saya yang bilang makasih itu kok langsung di itu ya, Mem. Apa di upload di Facebook itu, terus, anak saya kan nggak tahu kok sampai dicicik. Kayak gitu, saya bilang gitu. Ya iya kan, kamu yang terima kasih, berarti kan kamu dapet uangnya? Belum. Anak saya, katanya, tapi anak saya, katanya, belum di-transfer. Cuma, cuma dikasih transferan itu aja, dikasih tahu, tapi nanti 24 jam, katanya gitu. Terus, sekarang kok Facebook saya yang di jebol, Mem. Padahal itu WA anak saya, kan, saya suruh saya pakai buka WA Indonesia. Terus, saya jangan kasih ini, saya soalin di Hongkong, saya bilang gitu. Yang WA Indonesia saja, saya bilang gitu. Makanya kan, Miss Yuni selalu bilang berhati-hati, jangan memberikan informasi apapun. Kenapa Facebookmu bisa didodol orang? Miss Yuni pingin tahu, kenapa? Itu pacarmu atau siapa? Nggak tahu, saya juga nggak, enggak, enggak. Mbak Emok itu. Bukan kenapa Facebookmu tiba-tiba bisa didodol orang, kan nggak mungkin juga tau, mbak? Ya itu, saya nggak tahu ya, Miss, gimana ya. Nggak ada yang pakai, Miss. Kalau Facebook saya, cuma yang tahu anak saya sama saya. Kan juga aneh juga, pusing, saya nggak tahu bagaimana ini. Ya kamu harus ngasih tahu orang kalau Facebookmu sekarang, siapa namanya nih? Mumpung Miss Yuni lagi live. Ngomong sama teman-temanmu. Iya, saya Meli Anggun itu loh, mem. Saya nggak tahu. Meli Anggun Facebooknya. Ngomong sama teman-temanmu sekarang, ngomong sama teman-temanmu. Kalau ada orang yang menamakan atas nama ini, itu bukan saya. Kalau memang itu benar, bukan kamu. Kamu yang harus itu... Memang itu bukan... Oh, iya, Mem. Itu Meli Anggun itu bukan saya yang pakai itu. Katanya, mbak Imbong itu. Semua pada teman saya itu ada 80 orang di inbox semua. Kemarin ada yang WA, katanya sudah kena itu. Tapi saya nggak merasa pakai. Sudah dua bulan dipakai orang itu. Kenapa nggak dari awal kamu mengatakan sama teman-temanmu kalau Facebookmu dipakai orang? Sudah itu, Mem. Tapi ada yang nggak tahu. Nah, makanya kan harusnya tetap memberikan informasi. Yaudah, sekarang kamu cerita sama teman-temanmu di luar sana bahwa kamu sekarang ini lagi... Apa? HPmu di... Facebookmu diambil orang. Benar nggak sih? Sekarang saya tak lagi... Benar. Sebentar. Saya benar, Facebook saya dipakai orang. Facebookmu dipakai orang untuk menipu, benar nggak sih? Sebentar. Iya, ini ada inbox-nya semua dikirim sama saya. Oke, sebentar. Tak live no, kamu ngomong-ngomong sama teman-temanmu. Sebentar ya. Iya. Facebook... Facebookmu dipakai orang buat menipu. Nama kamu siapa? Meli Anggun. Aslinya Anggun seperti ini. Anggun. Facebooknya itu yang mem yang saya kirim sama mem. Mem Uni. Meli Anggun. Sebentar, sebentar, sebentar. Kamu ceritakan sama teman-teman yang ada di... Di Facebook, sebentar. Saya... Di... Di YouTube. Oke. Jadi saya... Sebentar. Kamu lihat live-ku nggak? Kamu share live-ku itu sekarang? Live-nya Miss Uni di YouTube. Oke. Teman-teman, saya minta maaf gini. Barusan dapat telpon. Sebenarnya Miss Uni kan sudah bilang kalau Miss Uni libur nggak ngangkat telpon. Tapi ini kebetulan ada Mbak Meli Anggun. Nama aslinya ada Meli Supraptini. Meli Supraptini ya Mbak ya? Mis Uni, aku padamu. Supraptini. Meli Supraptini. Mbak Meli Supraptini. Tapi di HP-nya adalah Meli Anggun. HP-nya di-hack orang. Dan... Sekali lagi, saya nggak tahu harus ngomong apa. Untuk menipu teman-temannya. Bener nggak Mbak? Untuk menipu teman-temanmu semuanya? Iya. Pada di-invoke-in semua. Suruh transfer. Katanya nanti dapet hadiah. Ada yang transfer 700. Ada yang kena 500. Saya kan jadi takut, Mem. Oke. Yang ditipu itu teman-temanmu siapa aja? Sekarang telponan teman-temanmu yang ditipu itu juga. Kemarin... Siapa ya, Mem? Nggak. Itu. Di Indonesia tapi, Mem. Lelah ya, telponan. Benar orang-orang tahu bahwa kamu bukan penipu, Le. Le, kamu tidak ada bukti kan kita takut. Mbak Sinta, terima kasih yang sudah hadir. Ngerti nggak? Kan kamu cerita nih. Kalau kamu ditipu. Bener nggaknya kan saya nggak tahu. Iya itu, Mem. Ntar, Mem. Saya mau nyari itu. Masih soal saya kan sembunyi, Mem. Ini telpon nggak berani ada majikan. Mbak Dewi Kusuman, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Saya, Mem. Sinta. Kita. Terima kasih. Dwi. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih sekali. Ya kan, makanya hati-hati pakai media sosial. Kan Miss Yuni selalu mengingatkan hati-hati pakai media sosial. Jangan sampai tertipu. Ini cara baru penipu-penipu lagi. Jadi pakai Facebook kalian. Ngerti? Kemarin ada orang hamil sakit. Suaminya menjadi penipu semuanya. Makanya kan saya selalu bilang hati-hati, hati-hati, hati-hati. Bener nggak sih? Setiap hari saya selalu mengatakan hati-hati buat kalian. Tapi kenapa kalian masih juga tertipu? Sudah belum? Temenmu mana? Bentar, Mbak. Soalnya belum saya simpan. Saya kan takut nyimpan nomor, Mem. Masalah ini nomor kan dikasih majikan. Masalah ini HP-nya majikan kan, Mem. Saya dihitungin majikan. Takut saya. Ya iyalah, kamu sendiri nggak hati-hati. Kan saya selalu bilang. Ada apapun sekarang itu berhati-hati. Media sosialnya nggak bisa pakai media sosial di blog. Apalagi kamu ngucapin terima kasih. Ya jelaslah orang yang akan percaya bahwa penipunya adalah kamu. Hati-hati kamu dilaporkan sama polisi. Ya itu ya, Mbak. Gimana, Mbak? Nggak ngerti, Mbak, nih. Telepon konco-koncomu ngomong-ngomong kabe. Namamu siapa? Meli? Meli siapa? Meli Anggun. Facebooknya. Iya, Meli Anggun. Dibuat nipu orang lain atas nama Oknum Baim Wong. Jadi buat teman-teman hati-hati ya yang melihat Facebooknya Meli Anggun. Jadi kamu harus ganti namamu itu. Jangan Meli Anggun lagi. Jenemu asli. Meli siapa Supratini? Meli siapa jenemu? Anggun Supratini. Anggun Supratini. Anggun Supratini. Anggun Supratini udah timeli Anggun ini. Ya, aneh, Wiki. Pakai jenemu asli. Jadi ada orang pakai namamu asli. Kamu bisa laporin. Ngerti? Oh, iya, Mbak. Iya, iya. Lih yang jeneng diganti-ganti hati-hati nuntut ya, Angil. Iya, Pak. Iya, Ma'am. Enggak hati, ya, Ma'am. Lih yang mbak. Makanya aku bisa ngomong di kalian semua. Pinter-pinter pakai media sosial. Saya ini arahmu, rupamu, kayak ngapusih wang. Makanya kamu harus ngomong sama teman-teman. Itu bukan punya saya. Bener gak sih? Iya, Ma'am. Aku sih gak apa-apa yang ketipu kalian. Kan aku udah bilang. Kamu tahu saya mulai kapan? Berapa lama kamu tahu saya? Saya ini sering ngeliat menelit, kayak gitu. Ah, terus? Oh, iya. Waktu itu kan saya laporan, adik saya waktu dari Hong Kong kemarin. Mem kan masih di Indonesia. Ada masalah di bandara Malaysia itu juga tahu kan. Telepon Mem. Katanya Mem lagi sibuk kan rame-rame di Indonesia itu. Oh, iya. Kan sering nonton Mem. Live itu saya. Kan sering komen gitu. Sering komen harusnya lebih berhati-hati lagi loh. Ngerti gak? Makanya kalau kalian didekati sama sendikat kan lebih cepat. Ngerti? Iya, iya. Mana ya? Siapa yang ketipu? Cariin. Kasus penipuan kan sekarang sudah pinter sekali itu. Macem-macem orang menipu kalian. Mijuni selalu ngomong sama kalian berhati-hati. Berhati-hati. Nggak hati-hati. Yaudi-yaudi singkalah loh. Penipuan itu macam-macem. Yang istrinya melahirkan. Yang transfer uang. Yang nama polisi. Tentara. Semuanya kan ada di situ. Semuanya kan penipuan-penipuan itu berganti perwujudannya. Semua sudah ganti wujudnya. Bener gak sih? Iya, ma'am. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian sudah tidak bener lagi di media sosial. Langsung ngomong sama temen yang lain. Kok saya sepertinya ditipu ini, mbak. Hati-hati, hati-hati. Jangan kirim uang di nomor rekening ini. Ini bukan saya. Kan kamu bisa ngomong kayak gitu. Kasian loh, Ndek Desa. Dihapusi 500. Padahal bukan kamu yang menipu. Bener gak sih? Halo? Ada yang gak diangkat ya, mem? Itu bener gak temenmu ditipu? Ntar temenmu juga gak ditipu. Ngaku-ngaku. Ini, mem. Soalnya kan ada yang disuruh transfer. Terus saya bilang jangan di transfer. Saya bilang gitu. Nanti kalau ada apa-apa, nanti saya yang kena masak mie. Kan biasa anak-anak manggilnya mami gitu. Iya, pokoknya hati-hati aku sendiri. Gak ada hubungan sama mbak Imbong. Katanya di telpon itu di-info. Pakai video call. Kan in-box itu semuanya nipu. Kenapa kalian masih percaya tuh? In-box itu menipu. Kenapa kalian masih buka? Hah? Bener gak sih? Bisa di telpon gak temenmu? Ini, men. Udah, ini sudah saya sambungkan. Kok belum diangkat ya, men? Apalagi sibuk, men. Ya mungkin lagi sibuk atau nomor baru mu makanya dia gak mau ngangkat. Hah? Ya itu, ma'am. Enggak, ini nomor hongkong ya, ma'am. Gak ngerti ya, bu. Yang saya pakai nomor hongkong ini. Kan WA pada di nomor hongkong. Oh iya, ma'am ada majikan. Ini WA saya. Gak berani. Oke. Bilang sama temenmu. Jangan percaya dan jangan transfer uang kalau kayak gitu. Iya, ma'am. Ada yang lain lagi? Tapi saya gak masalah gak, men. Kalau kayak gini. Loh ya, aku gak ngerti masalah apa enggak, mbak. Makanya kamu harus ngomong sama temen-temenmu. Kamu harus ngomong sama temen-temenmu bahwa itu bukan kamu. Kalau itu memang bener bukan kamu. Bener gak sih? Ya, ya, men. Kenapa sih, men? Jadi, apakah kamu bermasalah atau enggak? Saya kan gak tahu. Maksud iya, mbak, imbu nanti telepon-telepon konco-koncomu. Kan ini gak mungkin juga. Iya, itu sudah dua bulan. Saya sudah ganti baru. Terus saya bilang sama temen-temen yang tahu itu. Yang tahu yang punya WA saya. Yang gak punya WA saya itu pada di-invoking semua. Makanya bilang, jangan percaya. Sekarang Miss Yuni lagi live. Siapa aja temenmu yang sudah percaya kirim uang? Ngomong sama mereka. Itu di Indo yang kirim uang dua. Terus yang di Hongkong disuruh transfer sama mbak Ika. Mbak Ika kemarin WA saya. Ini apa, ini bener sampai enggak. Terus abis itu si Tiba Roka. Disuruh ikut kuih, disuruh transfer 700. Jangan dulu, jangan. Itu bukan aku. Iya, Mi, kau aneh. Biasanya Mami kan manggil saya CIN. Kok bisa manggil mbak? Tapi yang tahu itu kan, biasanya kan manggil sama temen-temen saya kan manggil CIN. Tapi kok beda, kata Mi. Manggil mbak, Kak, gitu. Oke, yaudah diingatkan semuanya nih. Miss Yuni lagi live. Suruh teman-teman mau lihat Miss Yuni di Youtube ya. Oh, iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, oke, thank you. Oke, jadi ini ada Mbak Meli. Mbak Meli Goslo, bukan. Mbak Meli Anggun. Namanya Anggun Suparti atau Suprapmi tadi. Jadi Facebooknya dihack oleh orang dan di situ dipakai untuk menipu orang. Jadi ya, itulah. Sekarang itu penipu-penipu itu bermacam-macam cara. banyak-banyak sekali cerita. Padahal saya sudah mengatakan berkali-kali berhati-hati-hati, berhati-hati di media sosial. Dan, Nancy, terima kasih. Mama Rizal, Beni Wayae, Isti Rahayu, Sydney, Beni Wayae, Eva, Teresa, jangan mudah transferin duit, Mbak Isti Rahayu, sayangku, Suti Aningseh. Nensi gak pernah nonton YouTube-nya sama Miss Mangkane ketipu. Wah, ini Mindo, Kak, lagi nyayur. Jadi, terima kasih Wahyu Kiu, terima kasih Betran Putra Onsu Fans, terima kasih juga Mbak Cinta SP, Mbak Sudarwati yang sudah hadir, Lia, Sayang, Cinta, Alik Lotus, Desa-Desa, Mbak Umi, Henki Purniawan, Bocah Dugal, Mbak Sri Sada, Winarni, jadi buat teman-teman yang saya di Facebook, soalnya saya satu ya, mau sok meronoh merini, meronoh merini, jadi yang pengen di Sapa, lari aja ke YouTube. Jadi, Ana, Teresa, Faye, Ragil Semarang, Mami Satria, Weni, Lembayong Senja, ini saya misal wako awal-awal mau Mbak Ati, Mbak Sinta, terima kasih sekali, Mbak Novi pengen disebut lagi Miss, Mbak Mi Fitakul Sejana, juga terima kasih, Ragil Semarang, Mbak Suryati, Henki, terima kasih, Nurul Puji, Mbak Ana, jenengku gak pernah disebut, tak kepelan, dia semua kan kok, bisa disebut bareng, orang yang ngomong, Mbak Un, hadir, terima kasih, Miss Beniwayahe, ya, ya, asmoro, lah terlap, gak apa-apa, barusan hadir kok, Mbak Nasai, Indo Wijayanti, Mbak Sudarwati, Nita, Ruang Rindu, Mbak Sopomi, salah buat segarangan terus, Eva Teresa, makasih udah disapa Miss, Lina Lampung, Yunlong hadir Miss, Trini, Sao Kewan hadir, Ayu Sinta, sorry Miss, Trio Kopla datang semangat, ya, wes, nensi, saran Miss, live lah, disela-sela waktu senggang, jangan sia-siakan waktu Miss, ya, waktu ini senggang, makanya itu, kemudian ngongkong Miss ini, live-live terus, nensi, Novi, ya, Petra, Putra, Om Sufens, mis, aku, pengen ke kantor, pen, kalau minggu boleh, silahkan, siapapun boleh datang ke kantor, Mbak Yeni Garden, Mbak Ita, Mikato, Mikato Teko, ini milon di milo, Mikato, Mbak Ati, Suryati, Mbak Itawati, Lesti, 12 Jogja, Sekar Arum, Henki, makasih Miss, saya sudah disebut, Mbak Mila Susanti, aku kena, Miss PB teman dihek, buat nipu, aku kena, 3.400.000, kok bisa, loh, Kirana Susi, Ita, Jumat, garangan, libur Miss, Orafon, didik, Kasih MF, siang Miss, Farida Nur, Fanti Citul, dari Singapura, hadir Miss, Koti, Koti, ya, Wess, Evateresa, suasana lagi di rumah, ya, mis, ya, suasana lagi di rumah, Wismari, tangi, turu, Wismari, tangi, turu, Wismari, mangan, Mas Tony, Mas Tony ada di dalam sana, lagi menyengir-nyengir, jadi, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir, jadi, kalau siang ini saya tidak, tidak rutin untuk menyapa kalian, tidak rutin untuk membengokkan kalian, jadi, tapi saya, saya akan mencoba menyapa kalian, kebetulan telepon ugal-ugalan, dan, saya tidak tahu harus ngomong apa dan bagaimana, penipuan terus dan terus, terus dan terus, saya tidak tahu harus ngomong apa lagi, Mbak Sarah Bunda, Mbak Sutyani, terima kasih, Zewi, Zewi Zafir, Zafir, Siti Musadah, terima kasih sekali, Duda Berkelana, waduh enak Duda Berkelana, Badria, terima kasih juga, Farida Nurfanti, mudah-mudahan, mi sehat selalu, terima kasih, Mbak Mama Fatnah, terima kasih juga, Putra Betran Unsu, Apti, Apti Ragil, Mbak Apti Ragil, saya tak lebih banyak, dikira, ya neng, sini suasana di rumah enak, enak neng, suasana di rumah seperti ini, kalau di kantor, kan ada bunga-bunga, aku tas itu kembang, aku sawi, gak itu kembang, mbak Mbak Yayu, terima kasih, Mbak Mila, ya mis, dia gak nyari, tak kira temen aku, benar, aku mau kirim bukti mis, pokoknya video, yang dipakai itu, saudaranya, ya hampir, mati dan akhirnya mati, terus, itu angin limut, Mbak Elin, Mbak Ala Ala, terima kasih, Munawaro, terima kasih yang sudah hadir, Mbak Sinta Ita, mis pucat wajahmu, karena gak pakai liftik, orang-orang sakit macam, Mbak Sinta, aku ini gak pakai liftik, kianti, terima kasih, Bunga Intancari, Mbak Weh, ini penipuan Yury OS, PSK, ketangkep kasus, terus, setiap hari, betul, Mbak Ini, kasus ini dari dulu, sebenarnya Mbak ya, bukan karena hari-hari ini aja, jadi kalau ada orang yang bilang, aku sembiyan, aku tak omongi, kasus itu, aku tak bahas, setiap hari, kasus itu berlanjut, apakah dengan adanya, misuni kasus itu, terjadi, ya enggak lah, kasusnya Farouk, kan sebelum saya, muncul di dunia persilatan, benar gak sih, jadi kasus itu akan selalu ada, dan ada, dan ada, enggak akan ada hentinya, ya,